Pak Mis kan ini, oh nah aneh, iya Tidak bunyi nih mau, kan ini lupa Seperti ibu, ya sila bu Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik transjatim Dari Terminal Bungurasi menuju Glora Delta Sidoarjo Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya, terima kasih Nah ini aku berjalan menuju halte transjatim di Terminal Bungurasi Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu itu aku mau membuat video ke sini Karena bertepatan dengan peringatan harlah NU ya, satu abad Tetapi ternyata bus transjatimnya itu ketika harlahnya itu tidak beroperasi Ya bukan tidak beroperasi, maksudnya itu tidak melewati banyak halte ya Jadi banyak di skip, makanya tidak jadi-jadi untuk membuat video ini Ini kebetulan sedang hari libur Jadi kondisi di hal keteransjatim juga penuh Tapi sebenarnya tidak hanya hari libur saja Di hari biasa juga penuh Kebanyakan memang tujuan utama para penumpang ini adalah menuju ke arah Gresik Nah contohnya adalah bus ini yang langsung diserbu oleh para calon penumpang Yang menuju ke arah Terminal Bungurasi Kebetulan ini ketika aku menunggu ternyata ada seorang bapak-bapak Yang rumahnya itu dekat dengan rumahku di Malang Tapi aku kok enggak begitu kenal ya Nah awalnya agak curiga ya Tapi ternyata memang betul karena dia itu tahu keluarga aku Jadi tahu budi, tahu beberapa orang yang aku kenal Kembali lagi ke masalah transjatim Jadi kata pihak transjatimnya itu nanti akan ditambahkan armadanya Sehingga waktu tunggunya itu tidak akan terlalu lama Tapi saya enggak tahu itu kapan mulai berjalannya Jadi ini masih cukup penuh ya penumpang yang menuju ke arah Gresik Seperti biasa masih ada penumpang yang tidak bisa terangkut Jadi karena ini Gresik Maka aku menunggu dulu bus yang menuju ke arah Korong Atau ke arah Sidoarjo Ini ke Maret pulang Bukan, enggak begitu, enggak begitu Ya enggak apa sih pulang, sepit, kita enggak lihat ikut ini Al ikhlas Al ikhlas, gede, gede Sama ini ke Maret ini, budi selamat menikmati selamat menikmati mengangkut penumpang lagi jadi tadi kan full ya penumpangnya jadi ketika di jalan raya itu tidak bisa mengangkut penumpang seperti pengalaman bus sebelumnya tapi ketika di pengurasi ini semuanya hampir semua penumpang itu turun ya gak semuanya sih setengahnya lebih tuh turun akhirnya digantikan oleh penumpang baru yang berada di pengurasi ini ini aku masih menunggu bus yang dari arah yang ke arah porong sementara ini adalah surabaya bus ya dari arah raja wali jadi kalau kalian mau naik bus transjati itu haltenya itu berada di belakang dari halte surabaya bus sayangnya memang haltenya itu cukup sempit kalau saya itu lebih suka menunggu di luar daripada di dalam walaupun di dalam itu saya bisa masuk maksudnya sudah mulai longgar ya tapi saya suka di luar karena di dalam itu cukup sempit ya cukup sumpek maksimal 10 penumpang itu yang ada di dalam saya teruskan lagi ya untuk transjati ke depannya itu katanya akan dibangun dan akan dilanjutkan menuju ke Mojokerto dan ke Malang tapi saya gak tahu kapan realisasinya pihak transjati sudah membuka kalau uangan kerja bagi para kode kursopit dan sebagainya itu yang keluar kedua nah ini busnya sudah datang ya akhirnya aku masuk cukup banyak juga ternyata yang ke arah si dolar jo padahal biasanya itu sepi ini kita harus antre dulu ya dibiasakan antre yang keluar itu dipersilahkan keluar dulu biar tidak menggabung yang lain ini sepatu selamat menikmati selamat menikmati ketika aku sudah naik ini ya ada penumpang yang cukup bandel jadi di depan saya itu jadi dia itu yang pertama tadi tidak mau antri yang kedua ini makan di dalam bus ya dan diperingatkan oleh kondekturnya dan yang ketiga itu tidak membahas masker, akhirnya ini aku perli masker satu kuah biar dia tetap bisa di dalam bus jadi kalau kalian itu naik atau berarti seperti ini kalian tidak boleh makan menggunakan masker ya pokoknya mematuhi aturan yang berlaku di dalam bus selamat menikmati selamat menikmati jadi semakin lama penumpang trans jatim yang di dua arah ini semakin banyak kalau dulu yang kemarin-kemarin yang seperti di video itu yang ke arah Sidoarjo itu cukup sepi tapi ternyata sekarang sudah mulai rame artinya penumpangnya itu sudah mulai banyak sebagian masyarakat sudah mulai berali ke transportasi trans jatim ini tapi sayang memang kondisi busnya yang cukup kecil ya sehingga kurang bisa menampung penumpang dengan jumlah yang banyak tidak hanya itu waktu tunggu yang cukup lama membuat para penumpang itu menumpuk di halte-halte terutama di pengurasi batin jadi semoga saja nanti misalkan ada koridor 2 yang dioperasikan itu mungkin sebagian busnya ini dipindahkan koridor 2 lalu yang koridor 1 ini ya menggunakan bus yang kurang besar karena sudah memiliki banyak penumpang jadi seperti itu ya atau ya kalau bisa lagi diperbanyak lagi armada yang baru nanti kalau bisa itu bus yang besar bukan bus seperti ini oke nanti ini kalau mau ke koridor delta Sidoarjo atau ke stadion geloraan delta Sidoarjo itu kalian hanya perlu naik dan turun di halte pondok jati jati tidak terlalu lama ya tinggal lewat tol dulu ya lewat tol Sidoarjo keluar tol disitu nanti sudah ada halte dan turun disitu jadi cuma sebentar tidak terlalu lama karena memang letak dari stadion gelora delta Sidoarjo itu berada di sekitar pondok jati ini kita sudah berada di halte bunga rasi yang di luar ya mohon maaf ini aku masih lupa belum aku ambil kamera dari dalam tas ya jadinya seperti ini kondisinya pokoknya ini berada di bagian luar dari terminal Sidoarjo di halte bunga rasi nya disini itu ternyata juga masih ada 1-2 penumpang yang naik artinya kalau penumpang itu tidak mau menunggu di halte terminal Sidoarjo jadi mereka itu biasanya menunggunya itu disini ini kondisi bus ketika berada di dalam tol ya kemarin itu ada seorang teman yang juga bertanya saya juga bingung bagaimana menjawabnya ya ya berdiskusi pokoknya kalau misalkan masuk tol itu dengan penumpang yang cukup banyak ya itu apa tidak berbahaya jadi apakah tidak ada batasan jumlah penumpang yang bisa dimasukkan di dalam bus ketika melewati tol karena transjati ini kan rutenya itu banyak sekali yang lewat tol ya mungkin hampir separuh ya separuhnya itu lewat tol nah ketika masuk tol itu biasanya dia ya kan dia kan pakai mobil ya itu tanya kalau lihat transjati itu kok sampai penuh sampai umpul-umpulan gitu apa tidak berbahaya ketika masuk tol karena juga ketika masuk tol kan kecepatannya kan tinggi ya itu kerasa sekali kalau busnya itu mulai apa namanya nyelip kendaraan lain atau diselip ya ketika berada di tikungan meeksitol itu kan juga agak goyang ya jadi kalau yang berada di apa di depan itu yang gelantungan itu rasa sekali beberapa kali yang saya ambil video itu kan agak parah ya goyangannya nah itu juga bisa menjadi perhatian jadi kalau bisa nanti busnya itu diperbesar lagi ukurannya agar tidak apa namanya tidak membahayakan penumpang ya terutama agar biar nyaman gitu loh ya oke ini sudah berada di exit tol Sidoarjo sehingga aku bersiap untuk turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dunia ini semua hal bisa terjadi dan apa yang akan terjadi kita tak akan pernah ini akhirnya aku sampai di halte pondok jati dan akhirnya turun biasanya penumpang yang dari arah Surabaya itu turunnya banyak disini sehingga penumpangnya itu habis disini ya hampir sebagian besar turun disini karena kalau tak lihat itu mereka itu berada rumahnya itu di sekitar sini atau oper kendaraan lain jadi enak opernya dibandingkan di tempat lain itu enak disini pokoknya ya ini busnya berangkat lagi dan ini aku itu harus jalan kaki gak jauh sekitar 250 sampai 300 meter ya menuju ke arah timur ya nanti ada punderan ini namanya jalan pahlawan ya jalan pahlawan kota Sidoarjo di sebelah kanan itu ada Magdi Magdi Pondok Jati nah nanti aku akan belok kiri ya itu sudah tampak bangunan dari Stadion Flora Delta Sidoarjo berbicara mengenai peringatan HUT atau harlah NU satu abad kemarin itu ternyata luar biasa ya sampai sekolah-sekolah dan beberapa kantor di Sidoarjo itu tutup karena menampung ribuan ya ribuan mungkin orang-orang dari seluruh Indonesia itu disini ibu saya kebetulan itu ikut ya jadi ikut rombongan karena kan sekolahnya itu sekolah NU jadi ikut rombongan di sekolahnya itu malamnya kesini kata beliau itu orang-orang sini itu membuka rumah mereka untuk tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia nah ada juga cerita ketika datang kesini itu seperti cerita di Arab ya atau ketika naik gaji ada yang hilang dari rombongannya ada yang mendapat keajaiban atau apapun saya kurang paham pokoknya cukup unik ceritanya jadi ada yang tiba-tiba terpisah lalu kemudian ketemu di mana ya ada yang apa namanya barangnya itu hilang tapi kemudian ketemu lagi dan sebagainya jadi ceritanya itu ceritanya itu unik ya sehingga peringatan harlah NU satu abad kemarin itu menjadi salah satu prestasi salah satu sejarah yang terukir di Sidoarjo ini nah kebetulan memang GOR eh bukan GOR ya Stadion Gelorat Sidoarjo itu menjadi venue yang representatif ya karena bisa menampung banyak sekali orang meskipun ibu saya itu cerita beliau tidak bisa masuk karena sudah terlalu penuh akhirnya hanya bisa menyaksikan dari layar di depan stadion meski begitu euforianya itu sangat terasa ya bahkan saya sendiri itu ketika melihat video-video melihat apa namanya di lini masa sosial media itu terlihat sangat sangat tenang sekali mereka memberingati organisasi Islam terbesar di Indonesia kenapa kok stadion dipilih karena memang kota ini itu juga lekat dengan NU jadi banyak warga Nadien di sini dan juga merupakan kota yang cukup besar di Jawa Timur yang aksesnya itu bisa mudah dari mana-mana sayang memang saat itu transjatinya hanya beroperasi di beberapa halte atau beroperasi secara terbatas tidak melewati banyak halte oke ini kita belok kiri ya karena sudah berada di pundaran tadi di punduk jati itu kita belok kiri nah itu sudah kelihatan dari stadion glora delta Sidoarjo ketika kecil itu aku pernah beberapa kali lewat sini atau pernah beberapa kali singgah di sini ya ada saudara dulu yang rumahnya di depan di dekat sini pokoknya jadi dulu itu aku ingatnya itu kalau glora ini itu adalah milik dari Deltras ya klub delta putra Sidoarjo salah satu klub besar ya yang pernah berlagak di divisi utama Liga 1 Indonesia dulu itu kalau ada match day atau pertandingan dengan Arema itu sering sekali orang-orang Sidoarjo atau Delta Mania itu tetang kemalang karena beda dengan bonek ya kan berseteru dulu ya ceritanya kalau Deltras ini enggak kalau enggak salah seingat saya sih gitu ya oke ini kita sudah sampai ya jadi ini adalah cara untuk menuju ke glora stadion glora Delta Sidoarjo kalau misalkan nanti ada event lain kalian bisa mengikuti cara ini ya karena kemarin itu aku mau buat untuk peringatan harilah NU satu abad tapi ternyata bus transiatim tidak lewat sini tapi enggak apa-apa pokoknya ini adalah cara untuk ke stadion glora Delta Sidoarjo terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya selamat